Halo guys, kembali lagi untuk episode 2 pas Epic Dream Uprising episode 2 kita akan buka ini Titan Redeemer nah untuk yang kayak ini saya belum pernah buka sama sekali maksudnya belum dapat saya otak atik surprise oke, Titan Redeemer ini, tuh dibelakangnya tuh ini kalo gak saya yang di superior bertiga ya, bener gak sih? untuk Titan Redeemer ini harganya lebih mahal daripada Jitsi Avenger berapa ya, 300an berapa PO, rilis juga naik sedikit harga ready saya kurang tau sih kurang tau pasti cuman yang jelas, ini trik triknya Bandai, tuh saya lihat ya beberapa kali Bandai oke, beberapa kali Bandai jualan kayak gini jadi kayak main character mereka bikin murah terus partner atau side characternya mereka bikin temen, satu tim lah ya mereka jual lebih mahal jadanya kayak yang saya inget banget sih Win Spectre karena yang Fire kan harganya terjangkau banget tapi yang vital sama ini mahal oke, kita buka aja kebanyakan baca oke apa tadi? Titan Redeemer oke, Titan Redeemer again guys, gue gak bullshit banget ya, gue gak mau bullshit karena ini gue juga bukan barang endorsean ya wow wow men look at that detail men bener-bener men lu lihat tuh detail-detailnya men lekuk-lekukannya guratan-guratannya dan kembali lagi oke, mulai saya mau cium bau yang sama, bau plastik yang sama dan dan saya mulai terbiasa dengan bau ini hmm baunya mungkin lebih pronounce tapi mungkin karena mungkin karena yang Gipsy Avenger udah saya buka duluan jadi agak kurang ini baunya oh wow oke sorry sorry saya sakau hahaha jadi kembali lagi wah ada si itu men robot siapa namanya robot yang dibikin sama anak cewek itu si ah oh keren lucu oh that is rubber wow oke appreciate that gak plastik blontok kan tapi dia bikin rubber well gak ada artikulasi jadinya tapi oke lah it's a bonus come on fokus dong ah ini susahnya kalau background hitam ya oke aduh gimana sih kayaknya gak bisa fokus ya oke plastik eh karet dan aksesorisnya minim banget hahaha kali ini cuman dapat ekstra tangan terbuka untuk ganti tangan yang disini ini ini wuh keren men sumpah gua ini gimana ya kalau artikulasi kayaknya sih pretty much sama ya double join oke double join ankle ada pinggang apa pinggang apa sih namanya pinggang paha paha agak beda sama yang itu ini begini tangan kepala oke di berat oke beratan ini memang karena kelihatan juga porsi plastiknya juga lebih banyak wow luar biasa luar biasa oke gua seneng banget detailnya sumpah keren sumpah dan artikulasi mainan itu bagi saya kalau bisa dimainin itu sebuah nilai yang sangat plus lagi dan dengan plastik begini jadinya gimana ya lebih lebih enak buat dimainin dan lebih gak takut kalau terjadi kalau die case itu keren banget seneng pegangnya juga keren cuman kadang-kadang kita takut maininnya gak tau apa gak rubah yang lebih mahal sama yang lebih murah tapi ini dengan harga yang sangat terjangkau detail yang keren ukuran yang gak kecil banget kan biasanya roda lebih kecil terus artikulasi enak wow ini mainan kayaknya saya jadi berharap roda akan rilis mainan-mainan lain dengan ukuran yang kayak gini dengan dengan bahan yang sama lah murah juga gak apa-apa tapi kayak begini wow kebayangin kalau dia bikin mazinger get robot or anything seperti ini yang murah saya siap koleksi kan bayangin nih kalau kayak gini robot-robot ukurannya kayak gini mazinger entah getter atau apalah ya pokoknya robot-robot terus pad labor pad labor kemarin kan teroda juga cuman itu keliatan banget memang finishingnya dan everything bahannya lebih lebih oke ya kalau gak salah ya jadi memang keliatan mahal teman-teman ini entah saya baca di review memang dia katanya plastiknya dia pakai yang plastik yang lebih murah daripada biasanya bahan plastik jadi mereka bisa dekat cost dan menurut yang saya baca itu mereka karena target market pasarnya itu adalah untuk yang di luar negeri yang di luar negeri itu dalam artian untuk United States USA karena mereka mau coba force jual mereka coba jual ini sekitar harganya 19.99 dolar atau 20 something dolar ya jadi memang murah terjangkau buat anak-anak yang berapa sih 15 up sih keren 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 alright sekian tentang si Titan Redeemer next kita akan ngomongin tentang Bracer Panics alright guys thank you bye stay buruk bye toys